Intro Kembali hadir menjumpai Anda Edisi Jumat 24 Desember 2021 Bersama saya Ainaul Ilmiah Inilah berita selengkapnya Hujan belas lugu yur kawasan Singosari Kabupaten Malang sejak Senin Malang Hingga Selasa Didi Hari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Kalian pelengsengan longsor juga Menyeret bangunan pos keamanan Perimahan Bumi Mondoro Koraya Beserta korban Yakni Satman bernama Ridi 70 tahun warga desa Watu Gede Ketua RU15 Desa Watu Gede Pandu menyampaikan bahwa Peristiwa terjadi pasca hujan beras Korban yang sempat tertimbun Material longsor Berhasil terselamatkan oleh Kapal Seksinosari dengan kondisi luka-luka Dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat Berbeda Kabupaten Malang menghimbau masyarakat Supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya Yang cukup tinggi dan disertai angin kencang Kita beralih ke berita Surabaya Peringati hari ibu Siswa berikado buku puisi Berbagai macam cara Dilakukan untuk Menteri ngati hari ibu yang jatuh Pada tanggal 22 Desember 2021 Selasa siang Sejumlah siswa SD ternama Di Surabaya Timur Menggelar baca puisi untuk ibu Dan memberikan Buku puisi Karya siswa-siswi tersebut Kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya Saat membacakan puisi Untuk bunda tercinta Tak hanya itu Sang ibu bunda pun Ikut meneteskan air matanya Saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya Aisyah mengungkapkan Terima kasih pada Sang ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi Ketiga sisi tersebut Memberikan Buku literasi Kumpulan puisi Karya siswa Pada orang tua mereka Masing-masing Diharapkan Dalam peringatan Hari ibu ini Para siswa Bisa menungkapkan Keinginannya Dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca Oleh masyarakat Dan orang tuanya Sendiri Serta di sekolah Demikian informasi Tadi sekaligus Demikian informasi Tadi sekaligus Menutup perjumpaan kita Pada siang hari ini Bersama saya Aina Uninwa Dan kru yang bertugas Pamit undur diri Selamat siang Dan sampai jumpa Pemirsa Saat ini kita terhubung Dengan reporter Aina Ul Yang berada di Posko Pengungsian Gunung Semeru Silahkan Aina Ul Ya terima kasih Rizky Baik pemirsa Saat ini Saya sedang berada Di lokasi Pengungsian Posko Penanggal Tepatnya berada Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Pada tanggal 16 Desember Pukul 13 Lewat 3 menit Telah terjadi Giburan awan panas Gunung Semeru Yang melambah Di Kabupaten Lumajang Hingga saat ini Kondisi Pengungsian Posko Penanggal Masih tetap Kondusif Kemudian Anak-anak Melakukan Trauma Healing Dengan agenda Belajar Bersama Para relawan Saat ini Lokasi Posko Penanggal Masuk Dalam zona Hijau Tim Basar Mas BMPD Menghindar Agar Pengungsi Tetap Waspada Terhadap Giburan Awan Tanah Semeru Presiden Jokowi Presiden Ma'ruf Amin Lagi Presiden Ma'ruf Amin Tidak Lagi Presiden Ma'ruf Amin Tidak Jadi Datang Kelakasi Dikarenakan Kendala Keamanan Demikian Informasi Yang dapat Saya sampaikan Dari Kecamatan Candipura Kabupaten Bumajang Aina Melaparkan Kembali Ke studio Rifki